Mau di-share ya, pertama-tama terima kasih teman-teman media sudah hadir Ini sebenernya kayak sekalian pamitan gitu ya Ini mengucapkan terima kasih juga untuk Vlive yang udah mau sponsori Farewell ini Jadi hari ini tuh sebenernya ada fan meeting gitu dan live streaming Dimana idenya sih aku sebenernya pamitan, pamitan sama fans-fans aku Jadi yang ada yang aku undang datang sini Dan juga buat teman-teman yang live streaming di rumah itu aku juga pamit Dan juga sharing single terbaru aku yang berjudul Good Bye Dan itu memang tematik ya Jadi lagu ini memang aku tulis dan sangat personal Memang aku dedikasikan untuk orang-orang terdekat gitu Orang-orang yang akan aku tinggalkan Oh di nampaknya udah dipersiapkan banget ya lagu ini ya Sehingga judulnya pun Good Bye gitu ya Udah dipersiapkan berapa lama? Sebenernya sebenernya aku nulis itu mungkin dua bulan yang lalu Dan tadinya ada plan mau ngelarin single yang lain misalnya sebenernya Yang gak terlalu ada hubungannya dengan kepergian aku gitu Tapi kayaknya dengan berjalannya waktu pada saat itu udah semakin dekat kepergian aku Dan aku terpanggil untuk menulis lagu ini tadinya gak Kepikiran jadi single juga Tapi pada saat aku workshop Dan aku ngobrol sama tim ENR aku di Termiti dan lain-lain Jadinya kita mikir Kita langsung berwacana apa ini aja ya Soalnya kan kayaknya pas banget sama momen aku ngapriki Dan jadinya sangat personal gitu loh Karena bener-bener baru ditulis juga sebulan dua bulan yang lalu Jadi lebih fresh gitu buat para pendengar juga Lebih personal gitu Jadi akhirnya kita keluarkan pada saat-saat yang pas Berat gak sih buat ninggalin Indonesia sendiri mendekati? Berat sih Ini jauh lebih berat dari pertama kali aku pergi untuk S2 gitu S1 sorry Mungkin karena S2 itu kan lebih optional ya Bentuknya kalau orang tuh kuliah S1 tuh kayak ya emang harus S1 gitu Orang ngejalan gitu Tapi kalau S2 itu kan kayaknya kayak pilihan nih gitu Dan ada banyak yang aku tinggalkan Teman-teman terdekat Keluarga aku Kenyamanan aku disini itu aku tinggalkan Dan juga karir aku yang sebenernya aku lagi happy-happinya gitu ya Ada proyek-proyek yang aku bener-bener passionate banget Dan ya gitu sih Jadi sebenernya bittersweet gitu Tapi aku juga excited Karena ini kayak satu chapter yang baru Dan aku rasa kayaknya aku bisa belajar banyak juga dari pengalaman baru ini Terus salah sih Sebenernya Persiapannya udah apa aja sih yang Aduh persiapannya tuh Sebenernya udah dari beberapa bulan yang lalu kan Ngurusin visa kayak gitu-gitu Urusan administrasinya gitu loh Sama universitinya Terus Tempat tinggal aku disana kayak gimana Jadi aku bakalan tinggal di dorm gitu Lagi Jadi balik lagi ke dunia Ya Dunia mahasiswa lagi lah Terima kasih